Hai baik kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara menseleksi rambut mau laki-laki ataupun perempuan yang bisa saja dengan menggunakan atau Photoshop saya setinggal kita aktifkan terlebih dahulu Photoshopnya yang baru saja kita hilangkan dulu dari awal kita ambil misalkan gambarnya saya udah ada ini drag saja ke Photoshopnya simpan di sini baru setelah itu kita akan mensleksi ini biar si rambut yang selai selai ini ataupun rambut yang ininya keambil kita akan hapus juga backgroundnya maka prosesnya atau tutorialnya adalah seperti ini pertama kita klik filter lalu ekstrak atau kita juga bisa menggunakan alt ctrl X ya klik saja Nah kita gunakan disini yang namanya mas ataupun mas the exit yang paling atas kita gunakan ini bisa kita perbesar juga lalu sapukan di bagian pinggirnya antara background dengan rambutnya ya contohnya seperti ini lalu sapukan di bagian pinggirnya antara background dengan rambut-rambut yang selembar atau dua lembar ini kita bisa ambil juga lalu seperti ini lagi nah setelah itu ke sini 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 nah seperti ini nah prosesnya sama seperti ini kalau misalkan masih kurang bisa kita tambahin lagi disini ataupun dimanapun nah kalau sudah beres seperti ini ya kita baru bisa ke sini syaratnya ini harus ke ujung nah dari sini dari bawah ini harus kita sampai ke bawah ini juga kalau mau kita ambil dari sini bisa aja dari sini ke sini ya sampai sini diakhiri dengan di ujung disini jangan sampai menggantung kalau sampai menggantung dia tidak akan mau untuk memperwarnaan menggunakan fill toolnya nah maka perlu saya jelaskan ini harus dari sumbu X ke sumbu X lagi ya tapi tidak perlu sampai ke sini lagi cukup sampai sini saja yang penting ada garis disini itu sudah mewakilinya ya lalu klik fill tool setelah itu klik disini sampai warnanya biru seperti ini lalu oke saja nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya yang rambut satu alai ini akan ke bawah nah ini kan ke bawah ya tinggal dirabihkan saja kalau lebih seperti ini nah ini untuk memperbesar mulut perkecilnya kita bisa menggunakan ctrl plus ataupun min nah itu ya itu adalah untuk menseleksi rambut ya nah selanjutnya itu saja selanjutnya kita bisa gunakan juga pigmentnya kita ubah ya contohnya saya akan mengambil datanya dulu kita ambil dulu gambarnya contohnya kita ambil kita ambil ya kita ambil ya 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 ini ya 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 nah seperti ini disininya kita apa namanya restore lalu setelah itu kita tarik ke sini klik ke sini ini berbesar dulu biar kelihatan lalu ctrl T ini untuk kita atur besar kecilnya kalau salah, tinggal menggunakan ctrl J saja lebih mudah seperti ini kita enter saja lalu ini kita juga bisa karena ini si gambar perempuan tadi yang ini ketutup sama gambar ini maka layar satu ini harus di bawah untuk menjadikan si layar satu ini menjadi background jadi layar satu ini kita kita ambil ke bawah drag saja ke bawah nah ini yang putih ini masih kelihatan karena tadi kita tidak menceleksinya nah itu saja tutorial kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih